Intro Halo semuanya balik lagi sama gue NGAM di Captain Special Dream Team Jadi ya lanjut ranked match, langsung aja disini ketemu sama Aoi Apakah tim musuh, ada Albueno ya kalau gak salah ya Yang bawa di buff Aoi gitu ya Oke ada Blueno berarti otomatis Oke Ken, kayaknya menarik untuk kita paksa ya Untuk kita paksa pakai si ini cuy Si, lupa lagi namanya Si Subaza ya Cuman disini dia pakenya startup cuy Jadi bakal agak susah Mau gak mau kita hotline Astaga gue lupa dia di Aoi 100% Sorry my bad Itu serius gue lupa cuy Gue lupa banget kalau dia punya Aoi 100% Tau gitu gue matchupin aja sekalian gitu loh Otomatis kan dia juga next matchupnya bakal burik Ataupun ya dia bakal kena racun gitu kan Lupa gue, sumpah lupa anjir Aduh, jenis baru ya Kadang suka lupa gak Aduh, oke oke Ya ini bakal dibully sih Dia juga main startup soalnya kan gede banget anjir Latihnya gue gak tau sih Dia kena berapa ya 86 Belum lagi ditambah hotline barusan kan Ya bully sih Tapi kalau ngeliat kalkulasinya Enggak sih, tetep bully sih Gue butuh naikin startup sih Dia 88 ya, selisih 11% lebih Oke, oke Bentar, kenapa dia gak ngasuk? Pakai ini Oh ada tuh lowball Double jump juga, kuat lah Apa dia ragu ya Pakai si ini ya Pakai si Nato ya Atau dia menghemat stamina-nya Gue tadi sempet ngeliat sekilas Di bench-nya itu ada Santana Jadi bisa jadi dia menghemat Iya bener Kayaknya dia menghemat Natunya nanti Ketika ini ya Natunya bakal jadi support gitu loh Ya but I don't know Ini by the way PAS dia gak nyala Yuga ini memang bangke PASnya ya Ini kalau nyala dia gak sih pasti sih Oke Weh follow, mantap Nice Follow, nice Biarin dia wancu aja kali ya Atau Biarin dia double dribble Double dribble lebih gede sih sebenernya sih Kita coba block aja Siapa tau dia ngeshoot langsung kan Oke dia dribble Sama PASing kah? Oh gak, double dribble Oke Double dribble disini Cuman Ya dia bakal kena racun Jadi dia mau gak mau Harus Passing lagi sih 94% Iya Kalau 94% Lawan 77% Sih jebol sih kayaknya sih Cuman ya untungnya disini tadi PAS gak nyala ya Jadinya Bisa dibilang ya Hoki ke gue dikit Oke Jadi kuat loh Gila 10% Force momentum Sakit ya Anjir Zedan sih untuk Jadi support sih mantep sekali ya Jujur aja Oke Sabar Sip Oke bentar Ini agak susah sih masalah positioningnya ya Kita kayaknya Mau gak mau kasih kenita dulu kali ya Ya kasih kenita dulu deh Kasih kenita dulu Itu dua-duanya gak dari cover Bloino dan juga Si Matsuyama Jadi Abis dari Nita Nanti kita Tarik dulu sodanya Agak ke bawah dikit kan Dan juga sekalian nunggu Subasa sih ke tengah ya Karena gue akan Paksakan lowball aja Daripada gue pake Ground shoot Si ini ya Si Subasanya Jadi pake Lowball aja deh Oke Ini Nah ini Masih kurang maju Subasa sih Tapi kayaknya Gue bisa coba lagi Untuk ngetrap disano nanti ya Oke Subasa maju please Hmm Udah lumayan maju sih Gue takut blander sih lah Langsung ke Subasa aja kali ya Gue takut blander Ngeself Pasnya jelek Langsung aja Yap Kuat Walaupun tipis banget Tapi Dia Dia main startup sih Jadi wajar sih Kalau tipis ya Oke Ya aduh Benih 39 sih Jadi ya udahlah Bodo amat Kalaupun ini ya Kalaupun Apa namanya Dia 97% Klub Japan ya Klub Japan Hitungannya Japannya 94% Anjir Ini kayaknya Gimana jebolinya Anjir Ini sih Sebenernya bisa banget Cuman gue harus Bawa startup Startup cuy Tuh Haru Buset Selisih 17 Enggak sampai 17 16 Setengah Wih Gol Tapi RIG Tapi Kalau ngeliat Kalkulasinya Kalau ngeliat Kalkulasinya Menarik banget Anjir Ini gue harus Naikin Startup Kalau gue Masih mau Pakai Subasa Apa juga Kita Outin Ini salah satu Kelebihannya Natu Ketika kalian Posisi Kayak gini Udah Merit 4-4 Kayak gini Lugas Wancho Aja Pake Natu Bisa Ring In Soalnya Ya Levin Juga Bisa Tapi Levin Tidak Wancho Solo Kalau Kalian Tidak Bawa KHS Atau Tidak Bawa Full Londo Itu Juga Susah Ikut Please Oke Nice Dia Gak Mungkin Yolo Dia Gak Mungkin Yolo Harusnya Jadi Kita Double Intercept Soalnya Kalaupun Dia Lewat Ya Bakal Kena Racun Dan Hyuganya Juga Udah Habis stamina Jadi Malah Rugi Di Dia Nanti Nice Dia Berharapnya Tadi Dia Berharap Bener Match Solo Tapi Untungnya Zedan Tadi Bener Bener Follow Pas Banget Sih Lagi Nyala Terus Follow Zedan Aduh Gue Jadi Makin Pengen Punya Marsu Karena Marsu Follow Enak Sekali Ini Bisa Gue Bikin Seperti Ini Seperti Biasa Untuk Ngelin Hyuga Cuman Bluenonya Ini Loh Sumpah Bluenonya Bluenonya Emang Tidak Ngeselin Akai Karena Akai Ada Cover Tapi Tetap Ngeselin Di Satu Sisi Tapi Dia Kayaknya Agak Susah Untuk Ngeluarin Blueno Kecuali Dia Masukin Santana Kalau Dia Masukin Santana Bluenonya Diganti Akai Itu Bakal Lebih Ngeselin Lagi Tapi Yaudahlah Yolo Kita Gue Akan Coba Untuk Alirin Bolanya Dari Kiri Terus Ke Sano Habis Itu Kita Lewatin Bluenonya Pakai Bypass Sano Ke Hyuga Jadi Nanti Main Lowball Setap Nggak Gede Gede Tapi Lumayan Banget Nambah 4 Nambah Satu Setengah Jadi Lima Setengah Terus Juga Klub Lumayan Si Awi Juga Jadinya White Jadi Lebih Mantep Sih Ataupun Match Sih Juga Oke Lah Match Sama Si Zedan Juga Kayaknya Bisa Bully Sih Di First Match Nya First Match Nya Lebih Tepatnya Kalau Next Match Nya Bakal Kena Racun Awi Nya Oke Let's See Dia Masukin Apa Kemungkinan Besar Dia Pasti Masukin Santana Nya Cuman Gue Nggak Tahu Plaining Seperti Apa Untuk Masukin Santana Apakah Hyuganya Keluar Atau Mungkin Zedanya Bahkan Let's See Oh Iya Hyuganya Yang Keluar Masuk Akal Karena Hyuga Lawan Salinas Agak Susah Lawan Mulor Agak Susah Pastinya Oke Next Awas Ini Match Up Oke Kalau Ngelihat Statnya Sini Bully Banget Jadi Kita Lepas Dulu Aja Next Nya Kena Racun Jadi Santuy Ini Oke Ini Bahaya Banget Kalau Ke Zedan Jadi Gue Harus Slide Mandev Sisi Sawada Mendekati Passing Jadi Kena Bypass Saja Jadi Nggak Match Up Karena Kalau Match Up Gue Yang Bubar Ini Malah Robertonya Mendekat Oke Roberto Masih Kena Ini Fine Oh Ternyata Langsung Gue Pikir Ke Zedan Oke Ini Bully Anjir Ini Hotline 5 Lagi Eh Hot Hotline 8 Anjir Anjir Emang Nggak Terlalu Jauh Bagit Juga Tapi Anjir Sumpah Sih Naturisasi Naturisasi Untuk Wancunya Tergolong Broken Menurut Gue Ini Tiap Orang Beda Tapi Tergolong Broken Anjir Untuk Pembawa Bola Gila Apalagi Solo Jadi Lo Bisa Pake Dimanapun Sebenernya Di Eropa Bisa Masuk Walaupun Setatap Tidak Sege Gede Itu Tapi Masih Ada Zedan Yang Bisa Bawain Setatap Klub Kan Ini Boleh Tadi Tidak Kecil 142 Dia Pake Form Apa Ini Anjir 83% Oh Iya Sih Nggak 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 Wah Jadinya Kena Tuh Nih RNG Sebenernya Apa Namanya Dia Nggak Ada Leo Lebih Tepatnya Iya Bener Bener Nggak Ada Leo Makanya Startnya Begitu Wah Mandev Bagus Kuat Ya Gue Pikir Awin Nggak Kuat Loh Apa Gera Gera Kita Bawa Startup Ya Masih Offset Oke Oke Untung Jadi Agak Terburu Buru Nice Dari Zawa Aduh Agak Kurang Enak Posisinya Tapi Ini Bisa Kayak Gini Nice Oke Dia Mundur Nice Match Upin Aja Bentar Ini Tiga Tiga Ya Kayaknya Untung Ngurangi Resiko Kita Dribble Aja Kali Ya Coba Oke Untung Dia Untung Aja Dia Nggak FV Juga Sih Ini Jadinya Ada Inspire Juga Jadi Let's See Nah Ada Keuntungan Disini Karena Dia Sodanya Kebawah Jadi Enak Juga Buat Gua Karena Dengan Dia Taruh Zedanya Kebawah Zedan Sodanya Kebawah Yang Tukang Recover Diatas Tidak Ada Jadi Enak Kita Bisa Pancing Bolanya Seperti Ini Nah Enak Banget Ini Bisa Kita Lewati Landan Langsung Ke Hyuga Let's Go Let's Go Bisa Lain Blu Waduh Oke Fine Gapapa Ya Gue Juga Dapat Ternyik Gitu Jadi Fine Aduh Tidak Uh Untung Aje Tapi Fine Ganti Gantian R-nya Respect Stiker Kayak Gitu Saling Respect Segala Macem Kalau Kalau Lu Ketemu Yang Lu Kenal Gak Apa Bercanda Tapi Kalau Ketemu Yang Stranger Gitu Masa Kayak Gitu Cuy Ini Respect Banget Respect Jadi Thank you Banget Udah Menonton Mungkin Segitu Dulu Video Sampai Jumpa Di Video Maupun Live Berikutnya Bye